Intro Setelah sukses di pangkal pinang provinsi Bangka Belitung, ajang motocross dunia tiket.com MXGP 2018 seri Semarang yang digelar di sirkuit BSB City, Semarang, Jawa Tengah, akhir pekan kemarin juga berjalan lancar. Serupa di pangkal pinang, arena sirkuit BSB City tak saja dipanaskan persaingan para kroser. Ada sejumlah penonton istimewa yang turut menyemarakan lomba. Dan kota Semarang lebih beruntung. Penonton spesial itu adalah Anindya Kusuma Putri. Bagi Putri Indonesia 2015, kehadirannya di kota Atlas jelas sentimentil. Semarang adalah kota kelahiran dan tempatnya bertumbuh hingga remaja. Serupa di seluruh Indonesia dan juga pecinta motocross. Nah, barusan ini udah liat kan race pertama MXGP of Asia di Semarang, BSB City Semarang. Nah, di belakang ini banyak nih fans-fans motocross di Semarang yang lagi nungguin pembalapnya. Habis selesai race pertama. Nah, selain pembalap, ada yang menarik nih, menarik perhatian fans-fans crosser di Indonesia. Siapa sih dia? Yuk kita lihat. Begitu berada di tengah para laki-laki, jiwa maskulina muncul. Di setelah jeda usai race pertama, gadis kelahiran 3 Februari 1992 berkunjung ke sejumlah pedok dan menyapa para pembalap. Anin menyempatkan mendatangi pembalap motocross cilik asal Jawa Tengah. Namanya siapa? Winner. Umurnya berapa? Umurnya 12 tahun. Bok, 12 tahun? Gila. Dari umur berapa sih balap? Dari umur 9. 9 tahun siapa yang ngajarin balap? Om Nugroho. Om Nugroho. Papa, mama bolehin ya? Iya. Luar biasa nih winner. Namanya aja winner. Pasti dia next beberapa tahun lagi jadi winner untuk Indonesia di kancah dunia. Amin. Anyway, boleh nggak sekarang kita nyobain motor winner? Boleh ya. Menonton motocross, apalagi diberi kesempatan mendatangi pedok, tidaklah lengkap kalau tidak mencoba motor bersese besar tersebut. Dan mahasiswa universitas di Ponegoro ini sangat excited karena motocross adalah salah satu olahraga favoritnya. Terima kasih. Ini winner. Ini 85 cc ya? Betul. Oke banget 85 cc. Nanti kalau naik yang lebih kencang lagi, saya ikutan MXGP. Tunggu saya di woman MXGP. Meski berkategori internasional, tiket .com MXGP 2018 seri Semarang tetap menjaga kearifan lokal. Terbukti, sebelum memulai race kedua, dihelat acara pembukaan dengan sentuhan ada Jawa Tengah. Ya, tentu saja itu sebuah apresiasi terhadap seluruh panitia secara umum gitu ya, termasuk warga Semarang yang mendukung penyelenggaraan MXGP di kota Semarang. Saya tadi diskusi sama ketua ini dan juga Presiden VIM Asia. Kami berharap tahun depan Semarang bisa ditunjuk lagi sebagai tuan rumah MXGP. Dan kita tadi sampaikan kita juga punya sirkuit aspal, barangkali ada event-event internasional kelas ASEAN pun tidak ada masalah. Nanti kita siap jadi tuan rumah yang baik. Tak hanya Anin, Fatir juga hadir sebagai tamu VIP. Penunjukannya sebagai duta cross tidaklah salah. Artis peran dan presenter ini memang dikenal sebagai penyuka motocross. Ratusan lomba sudah pernah diikutinya. Meski begitu, ia rupanya masih belum berani melakukan jumping race, sesuatu yang menjadi makanan para crosser. Jangan main langsung lompat aja ya. Karena jatuh tanpa terbang aja, motor udah sakit apalagi sambil terbang. Kehadiran diajang motocross berkelas dunia tak disiasiakan. Fatir berkesempatan menyelami dan menyapa para crosser internasional yang beberapa diantaranya adalah juara dunia. Ini lihat persiapan mereka, lihat pedoknya begitu bersih, begitu rapi tanpa ada oli tercecer pun sedikit pun ya. Kita lihat, yaitu nomor 84, Jeffrey Herling yang di pangkal pinang kemarin udah menang juara, memimpin klasemen sementara. Dan kita lihat sebelah sana. Di sini tempat Antonio Cairoli, benerin motornya, mempersiapkan motornya untuk MXGP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!